Intro Wow, di luar bercinta malah di dalam bermusuhan Ya, itulah yang dilakukan Toyota untuk mengembangkan produknya di segmen otomotif Kita tahu jika di Indonesia Toyota dan Suzuki itu gimana bor Diam tanpa kata bergerak tak memikirkan kancah Ya, pokoknya saling berkompetisi Berbeda dengan di negara perindavan India yang keduanya koncok kental bor Kerjasama antara mereka memang menghasilkan banyak kendaraan yang cukup laris manis di pasar Bukan salah ibu mengandung Tetapi kedua brand ini saling meribet kendaraan Walau kebanyakan dari Toyota yang meribet Ya, salam Nah, di konten ini kita akan membahas SUV-nya Suzuki yang kabar burungnya akan masuk Indonesia Intro Ini adalah Suzuki Breza Gembaran dari Toyota Urban Cruiser yang kemarin kita bahas Memang, di generasi ini pihak Suzuki tidak memakai nama Fitara seperti yang sebelumnya Hal itu karena nama Fitara sendiri akan digunakan untuk SUV terbaru dari Suzuki Board Nah, ini videonya Kemarin sudah kita bahas Melihat eksterior, Suzuki Breza ini memiliki desain atraktif yang terlihat sporty dan tangguh Lampunya saja sudah disematkan dietem running light dengan model proyektor board Cukup unik ini desain headlampnya Dan di bagian tengah, minimnya grill beraksen krum membuat si Breza ini terlihat compact dan sporty Ya, sekilas Model kayak gini mirip seperti desain-desainnya Honda Board Tapi logonya gak bisa dibohongi Kalau logo S ini adalah Suzuki Bukan Suprapto atau Sondoloyo Dan melihat ke samping terlihat gagah dengan side skirt over fender besar berwarna dop yang terlihat saling berhubungan Bisa dibilang sangat-sangat compact ini mobil Apalagi di bagian belakang desainnya itu lho Hampir sama seperti Suzuki Across Bedanya ini gak begitu semok Terkadang yang semok itu bikin halu bang Itu makh lu yang halu met Diam-diam tapi ngebayang Iya salam Lalu untuk dimensinya mobil ini sepadan lah Jika head-to-head dengan Toyota Rice yang ada di Indonesia Yang memiliki panjang 3.995 mm Lebar 1790 mm Dan tinggi 1640 mm Dengan ground clearance yang cukup tinggi Untuk mesinnya Si Marot ini mengendong mesin milik R3 1500 cc ditambah smart hybrid Yang mampu mengencerotkan tenaga sebesar 103 PS Dengan torsinya 136 Nm Yang disalurkan ke penggerak kaki depan Ya mesin yang bikin bangkrut SPBU bor Sekitar 1 banding 20 untuk masalah BBM So kita endus-endus dalemannya bor Waduh ngeri-ngeri Indomie ini Sangat sedap dengan perpaduan warna yang kalem Lalu untuk dashboard Pihak Maruti ingin kalian menyatu bersama alam Dengan dashboard yang dilapisi aksen coklat Seperti kayu bor Dan tak ketinggalan head unit yang floating Menambah mobil ini terlihat mewah dan keren Lalu untuk tipe tertingginya Si Marut ini dilengkapi sunroof Kamera ngalai Mainan jempol Dan wireless charging bor Lihat itu kluster speedometer Berkolaborasikan analog dan digital Dengan perpaduan warna full color AC sudah digital Bahkan kisi-kisi ACnya juga ada di belakang bor Sok baca sendiri ajalah fitur yang lain Mohon kerjasamanya Langsung saja bor Masalah harga Andai saja jika pajak kendaraan yang masuk ke Indonesia ini Nggak begitu besar Mungkin kaum CLBK yang gawe-nya cuma lihat beli kagak ini Akan terpincut untuk membeli Mustahil Mending nunggu jandanya aja yang lebih murah Karena perawan itu lebih mahal Nggak juga Matt Harganya murah kok Cuma 160 jutaan di negara India Nggak tahu juga kalau masuk Hindu Tapi kalau diprediksi mungkin beda-beda tipis Dengan si Raisa dan si Rocky Bor Ditambah lagi Sekarang pihak Suzuki Indonesia Lagi baik dan gencar memberi diskon di setiap produknya Mantep ga tuh Nah jadi seperti itu danggelan singkat tentang Suzuki Brezza yang digadang-gadang akan masuk Indonesia bor Entah kapan Kita tunggu sajalah Karena sudah terlalu lama pihak Suzuki Indonesia Tidak menghadirkan mobil barunya disini Nggak kayak si opa-opa itu bor Dikit-dikit mobil baru Sekian pertemuan kita kali ini Jika ada sumur di ladang Boleh kita menumpang boker Tapi jika ada umur yang panjang Bolehlah kita bertemu lagi bor Thanks Terima kasih